Jelang ujian nasional berbasis komputer, sejumlah SMA dan SMK di Cianjur terus melakukan simulasi. Selain mempersiapkan anak didiknya, pihak sekolah pun telah melengkapi perangkat penunjang pelaksanaan ujian secara online. Dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer, para pelajar sekolah menengah kejuruan basunan 2 Cianjur terus melakukan persiapan. Selasa pagi, untuk ketiga kalinya mereka melakukan simulasi pengerjaan soal ujian menggunakan perangkat komputer secara online. Untuk menunjang pelaksanaan ujian berbasis komputer, pihak sekolah menyiapkan 78 unit komputer yang dibagi dalam 3 ruang kelas serta kelengkapan lainnya seperti ketersediaan listrik dan jaringan internet. Untuk kesulitan sendiri itu ada pada error, error di PC, tapi bisa di handle oleh teknisi dari kami. Untuk prosesnya kita download dulu dari pusat, kalau sudah di download kita sinkronisasikan, lalu anak-anak nanti login dan memanggil soal dari server kami. Para siswa mengaku telah siap dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer ini. Bahkan ujian secara online ini pun dirasa lebih efektif dan memudahkan para siswa dalam mengisi soal ujian. Mungkin mudah ya, cepat, karena mungkin kita tidak harus mengisi identitas terlebih dahulu, kita cuma isi username sama password. Kalau tertulis kan harus satu-satu ya, kita buletin satu-satu, jadi lebih mudah sih, cepat saja kalau UNBK itu. Ujian nasional akan dilaksanakan pada awal bulan April mendatang. Dengan ujian berbasis komputer ini, diharapkan dapat mengatasi terjadinya kebocoran soal ujian. Mugi Satria melaporkan untuk NET.